Halo, sekurang-kurangnya! Selamat datang di channel saya, Devim Joksono Saya ga pake center, jadinya gelap Maaf, saya akan nyalakan center di Tunggu ya, sebentar Lagi nyala ini Nyala ya, tiga balik Advan Sebentar ya, guys Sama banget Oke Jadi, langsung aja Ga usah pake lama Gats... Oke! Kembali lagi Channel saya, Devah Di channel Devim Wicak Sunu Jadi, saya sudah tau Aplikasinya apa dikasih tau temennya Temen saya, tapi saya belum download Tapi nanti Saya akan download Di apa saya? Ini Advan Oke, sekarang kita lanjut aja Waktu itu saya udah buat Paranormal Experience Paranormal Experience Episode 1 Wow Dan sekarang saya Belanjut ke Paranormal Experience Satu Dua Dan Dan Besok lagi Saya akan mengajari Eh, saya akan 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 Ini cerita Ini cerita semua keluarga saya Waktu itu Saya foto Di Jogja Di hutan Bukan Jogja sih Hutan 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 Di situ Saya foto Hutan Cik Atau ada bayangan putih Anehnya Apakah itu sinar matahari Atau Sesuatu yang Diluar Di luar Yang sudah Enggak Enggak Saya Itu masih Enggak percaya Itu adalah Hantu 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 Pasti itu sinar matahari Tapi saya enggak tahu juga Tapi Itu Saya takut banget Terus Terus Yang kedua adalah Waktu itu Saya Di hotel Waktu di Bali Kakak saya itu Pake kalung Yang Dibeli Olehnya itu Di Bali Di Pokoknya Di Mana aja lah aku deh Di Bali Terus Dia Kayak kalung memanggil Jin Jin Saya malem-malem Kakak saya masih pake kalung itu Terus kalung itu tahu-tahu Pagi-pagi Copot sendiri Saya tanya kak saya Kakak saya panggil Mas Mas Devin Kamu copot kalungnya Tadi malem Katanya enggak Saya tanya adik saya Adik saya Pasti enggak bisa Lepas kalung Pasti Yang pelakunya Mama saya Atau papa saya Tapi Saya tanya Katanya Enggak Aneh Nya Itu Guys Semua penelitian disini Jangan takut Enggak lah bisa Oke Paramah experience saya Yang KETIGA Adalah Apa ya Paramah experience saya yang ketiga Eh tadi Udah Itu yang jin-jin itu kalung Tadi belum selesai Jadi Anehnya Aneh sekali Itu Itu aneh sekali Saya enggak Hmm Mungkin itu Hmm Mungkin Angin Enggak lah Angin mana bisa copot Dah Jadi Enggak Jadi Kesimpulannya adalah Itu adalah Maklo Jin Jin Tomang Ya guys Jadi Kita Ini Eh Kita ini Paramah experience saya yang ketiga adalah Waktu itu Saya Di Pan Eh Waktu saya di pasar Pasar Di Jogja Terus saya Lagi pegangan sama mama saya Ini mama saya Ini saya Ini saya Ini saya Ini mama saya Mama saya lebih tinggi Saya pegangan Mama saya lebih pakai baju Eh Lagi pilih-pilih baju Saya pegangan Tau-tau Saya Langsung di Gandingan orang Aneh sekali Itu dipindahin sama Jin atau sama Ya atau saya yang langsung Pegangan Tangan Tangan mama saya Eh Tangan orang lain Saya gak tau Ini kan mama saya Nih Ini mama saya Ini saya Tau-tau Saya langsung Di Langsung disini nih Langsung disini Mama saya lagi beli baju disini Tau-tau Saya panggil Mama Terus saya masih TKB Makanya saya takut panggil Mama Kerana itu yang pegangan tangan saya itu Mama saya Yang langsung iniin Mama Tau-tau itu bukan Saya langsung kabur Saya hilang Tapi Kebaikannya adalah Mama saya Ketemu lagi Pintunya itu sendiri guys Denger lagi Kalo gak denger Udah kita Lanjut Lanjut Ke Ke Yang Ke Hmm Tadi ada Tindul lagi Suaranya Suaranya guys Jadi guys Kedengeran banget Tidak, tekan, tekan, tekan Bukan minyak saya lah Saya masih ketutup No No Denger Kalo yang gak denger yaudah Usah Yang keempat Waktu itu saya masih yang Yang keempat yaudah yang keempat Saya Waktu itu Di Mobil Saya Waktu itu di mobil Saya sama berdua Sama bapak saya Sama Saya sama bapak saya Sama mama saya Sama adik saya Sama kakak saya Itu saya Di Tawang Mangu Eh Tawang Mangu Pokoknya malem-malem jalan Itu mau ke Garut Sama keluarga saya Ke Garut Waktu di Surabaya ya Saya Bapak saya Iseng saya Bapak saya isengin saya Ngeprank Itu Tau-tau Nge Ngeprank Iya Tunggu Tung Bukain Tunggu Tunggu Oke Ternyata bukan Bitu saya Guys Maaf karena gangguan itu Waktu saya di prank-in Prank lagi Bukan prank Maaf Bukan prank Tapi Saya itu Di 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 dididididididididididididididididididididididididididididididididi disaay ya oke SAMPAI sini dulu ga lebih cano guys kamu denger ga kamu coba deh semenilisasinya tadi denger suara suara pintu lagi udah tiga kali loh tadi lanjut aja dah saya itu di guburan aja ya waktu itu saudara saya itu mati lampu mati lampu mobilnya dalam gelap jadi ini mobil ini mobil saya kan lagi nyala lampu kan lagi nyala lampunya ini saudara saya langsung lagi nyala lalu langsung mati gitu jadi tuh langsung mobil saudara saya hilang tapi saya pas itu di hotel mobil saudara saya langsung disitu anehnya teleport atau apa gak tau tapi waktu itu saya saya kan lagi malam-malam saya itu ada banyak guburan itu bapak saya buka jendela udah tau di kuburan menikmati tuh ada kayak suara gini wah gitu lewat lewat di mobil saya kayak wah gitu kayak pelan-pelan gitu kayak kayak langsung ke tempatan tinggi kayak seribu km gini wah agak kenceng itu agak kenceng itu oke sama mampu saya sama kakak saya sama adik saya gak denger anehnya itu atau saya yang bisa melihat hal-hal yang lucu oke subscribe and like video yang kita sampai disini dulu besok kita akan main-main sama brownie anjing saya baru yeay Facebook sama Beverly dilupakan eeeh gak ada bercanda guys siap sampai kalian dulu video saya jangan lupa subscribe and like dan kasih tau lagi yang bener itu aplikasi yang buat main game ya kalau subscribe and like ya dan sampai sini dulu video saya saya Deva laksana pinipin dan ipin daaah